Yamaha C370 Gitar klasik Yamaha yang disuntik mati ya Ini kalian kalau cari barunya mungkin sekarang sudah tidak ada Ini di bawahnya C390 Jadi C310, C315, C330A, C370, C390 Jadi yang sudah tidak ada itu C310 sama C370 untuk tahun ini ya Entah kalau yang C370 ini sudah tidak ada sejak kapan ya Agak lama rasanya ya Nanti kita akan bandingkan ya Seperti biasa kita bandingkan dengan C80 Rajanya seri C ya Ini kalau secara spek sama ya Sama-sama all laminate Top spruce laminate Side and backnya Tonewood ya Tropical Tonewood lokal Kemungkinan Nato Ya ini ya Hampir tidak ada seratnya ya Ini Nato kemungkinan ya Jadi sangat halus Nato kalau di Mabel mungkin terkenal juga Nyator Kalau yang ini Masih ada seratnya mungkin entah nyatoh atau meranti Kemungkinan ya Antara kedua itu Meranti mungkin lebih masuk ya Ada serat-seratnya kayak gini Oke Necknya sama ya Sama-sama Nato Necknya sama-sama Nato Tuning mesinnya Packnya laba-laba Warnanya chrome C80 seperti kita tahu Gold chrome Pack laba-laba Untuk Bridge-nya sama Bridge-nya sama-sama rosewood Fingerboard sama-sama rosewood Saddle dan nutnya sama-sama plastik Ya Ini ya Untuk rosetnya C370 seperti ini Ini ada variasi Variasi mungkin variasi Tingkat Ketebalan warna hitamnya ya Mungkin ada yang lebih hitam Ada yang agak pudar Nggak pasti ya Kalau C30 C80 Rosetnya seperti ini Dan ada yang dipasang roset Seperti C370 Jangan khawatir itu tetap asli ya Tetap original ya Kita lihat headstocknya ya Kalau Yamaha yang baru ini Polos Cuma ada logo Yamaha ya Kalau yang Yamaha lama Sekalian ya Kita bahas ini ya Nih Ada groove-nya Guratannya ya Ini khas Yamaha yang lama Tapi nggak ada logonya Wah ini nanti nggak ori Nggak Ini tetap ori ya Jadi kalau kalian Yang taunya yang baru Terus lihat ini Wah ini kok aneh Ini Nggak ini ori ya Cuma yang lama Keluaran lama Oke Kita lihat bindingnya ya Bindingnya sama Masian ya Hitam putih Hitam putih Hitam 5 lapis Yang belakang 1 lapis hitam Jadi entah kenapa Yamaha Mematikan Seri C370 ini ya Mungkin harganya sudah Nggak masuk Atau Sudah diganti oleh C Kalau C40 Nggak Nggak juga ya Karena C40 itu Kalau saya lihat dari yang Black Belakangnya nggak ada Bindingnya Jadi di bawah C370 Kalau C70 Tuningnya sudah gold Tapi ini masih chrome Jadi C370 ini Posisinya Sebenarnya Di bawah C70 Di atas C40 Seharusnya Seperti itu Ya Oke kita coba Cek sound aja ya Kita pakai Clip on 12.000 Direct OPPO Tanpa edit Tanpa sound card Tanpa aneh-aneh ya Langsung Tordom aja 25 cm Kita akan coba Sedikit lagu yang lain ya Soalnya Kita Sekalian ngecek Untuk bassnya Bassnya Seberapa gelar Ada lagu yang cocok Untuk Untuk Cek soundnya Oke Kita coba Bandingkan Dengan C80 Ya Kita coba Stramming C80 C80 Oke ya Jadi kalau Saya dengarkan disini Saya gak tahu Hasil rekamannya Tingkat gelarnya Hampir sama ya Cuman yang C370 ini Ibaratnya teksturnya Gak terlalu Kedengaran ya Jadi mak dengnya Kalau yang C80 ini Mak gelar Ada R nya gitu Kalau yang ini Mak jeleng Ya Ini karakter Saya bilang ya Saya punya C370 Beberapa Karakternya sama Jadi deng Mak deng Kalau yang C80 mak gelar Gitu Kembali lagi ya Kalau masalah selera ya Itu pasti beda Kalau jeringnya Yang C80 Lebih jering ya Ada faktor Dari senar ya Mungkin ya Kalau yang ini Mungkin senarnya Agak lumayan Cuman yang ini Keliatannya lebih mahal Kalau jeringnya Seperti ini Mungkin sekitar Seratus 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 ribuan Kalau yang ini Mungkin di bawah itu ya Oke Jadi Kalau gitar Klasik Seperti ini ya Itu kadang-kadang Kita gak bisa Bilang mana Yang lebih baik ya Ada orang yang bilang C40 Banding C80 Pun Mereka lebih suka C40 Dan itu sah ya Karena Kita yang main Kita yang Saya suka yang ini kok ya Suaranya seperti ini Saya suka yang ini ya Maka yang itu Yang lebih baik gitu Jadi C80 Lawan C40 Ada yang sebagian Prefer untuk C40 Ya Kalau yang ini C370 Dengan C80 Kalau secara Detailing suaranya Saya lebih suka C80 ya Cuman kalau Empuknya Lembutnya Suaranya ya Bassnya C370 ini Sesuatu Ibaratnya ya Jadi Gak sama Gitu Gak sama dengan Karakter C80 Atau C CG102 Yang ini Geler dan jering Yang ini Mak jeleng Jeleng dan Jeringnya Jeringnya agak kurang ya Nanti kalau ada Senar bagus Mungkin saya ganti Yang senar bagus Supaya untuk Ngejar jeringnya ya Kalau glernya Jelengnya Biarin lah Karena itu Karakternya seperti itu Oke Jadi Sekilas saja ya Tentang C370 ini ya Ini sudah gak Diproduksi lagi Saya jarang Temu di Toko online Yang baru Kalau yang bekasnya Masih Cukup lumayan banyak Tapi kalau yang baru Kok saya belum pernah Ketemu Silahkan kalian cerita ya Pengalaman kalian Kalau ada yang punya C370 Atau Seri-seri yang lain ya Terus Pernah pakai senar apa Ganti apa Terus ada tips-tips Gimana Untuk Memperbaiki suaranya Atau Gimana ya Silahkan kalian Komentar di kolom Komentar Oke Terima kasih Sampai jumpa di kolom Sampai jumpa di kolom Sampai jumpa di kolom